Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada yang maha kuasa. Karenanya pada ini kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara webinar Mata Batin mengenai diskusi efek pembelajaran daring terhadap kesehatan mata dan jiwa. Yang kami hormati, dosen pembimbing Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UNISBA Pemateri 1, 2, dan 3 beserta moderator, serta rekan panitia dan seluruh perserta kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, mailah kita bersama-sama mengucapkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk memulai acara, diawati dengan pembacaan ayat uci Al-Quran. Bismillahirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ikro' bismirobbika alladhi holakol insana min alaq. Ikro' warobbukal akrom. Alladhi allama bil kolam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang mahamulia. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saudakallahul adzim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. R. K. J. Sakinah, MMRS, selaku dosen pembimbing Departemen IKM-FK UNISBA, dipersilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar ini. Bismillahirrohmanirrohim. Ashadu'ala ilaha illallah wa ashadu'ana ma'adarusulullah. Al-Masih wa'ala Muhammad wa'ala lihah ibnna Muhammad. Wa biskohi surhi wa yakir li'amli wa'lur uqtada milisani yafkauqalit. Wadi sibilahi loba wa'i islami dina wa'i Muhammadin Nadia wa'arizwa. Kepada yang terhormat, Dr. Fabio Risa Hamzah, spesialis mata komputan. Kepada yang terhormat, Dr. Andri, SPKJ, FAHLP. Kepada yang terhormat, Tianti Aulia, kerjani kedokteran. Kepada pandesia semua, dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Ojun NG. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari yang serah ini, kita berkumpul di sini untuk berdiskusi masalah kesehatan mata dan kesehatan kukis. Juga bagaimana menjaga semangatnya agar tetap belajar dengan baik walaupun daring. Karena pandemi COVID yang berefek global ini, pembelajaran dan pekerjaan yang asalnya dilakukan secara tata muka atau offline atau luar jaringan menjadi daring, menjadi online, menjadi school from home, atau work from home. Nah, untuk menyikapi ini kita harus maintenance, untuk menjaga semangatnya, agar tidak bosan, atau malas, atau jadi kurang. Apa namanya, mengerti atas pembelajaran atau pekerjaan itu. Nah, untuk menjaga itu, kita akan berdiskusi dengan pakarnya, Dr. Andri, spesialis, kedokteran jiwa FHLP, seorang dokter yang bertraktek di Omni Hospital kita. Juga influencer, penulis buku juga, bagaimana kiat-kiatnya. Dan juga kepada Dr. Tadirifah Hamzat, beses mata kontroda, bagaimana dok, apakah betul pembelajaran 20 menit menatap screen, sebaiknya disirat 2 menit, dan melihat jauh, sejauh 20 feet atau 6 meter. Dan juga bagaimana kita nanti disini, ke Dr. Muda Yanti Awulia, yang tetap berprestasi, walaupun secara online, tidak luntur semangatnya, walaupun secara online, mungkin tidak berlama-lama, cukup kesian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. R. K. Sakinah, MMRS, yang telah membuka webinar ini. Untuk sesi selanjutnya, saya persilakan Saudara Jodha Isham Satriadi, Sarjana Kedokteran, selaku moderator, untuk pemimpin webinar pada hari ini. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memimpin sesi diskusi kita pada hari ini. Untuk mempikirkan singkat waktu, tata tertib dapat dibaca masing-masing. Izinkan saya untuk memantik diskusi pada pagi hari ini. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang sudah kita alami sejak awal tahun ini, hingga kita mengalami pembatasan sosial besar-besar, akhirnya kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru, yang sebenarnya menghasilkan masalah dalam aspek kesehatan masyarakat. Bagaimana cara kita menghadapi dari permasalahan-permasalahan itu, kita akan undang pemateri pertama kita, yaitu Rianti Aulia Putri, Sarjana Kedokteran. Ia lahir di Kuningan, tanggal 9 Maret 1998, lulus dari program studi pendidikan dokter, tahap akademik dengan IPK 3,77. Cukup tinggi juga ya. Ya, serta dia juga mengikuti beberapa penelitian. Dan aktif juga nih organisasinya di SMKI, maupun di BMFK Unisbah, semacam di tahap akademiknya. Sekarang ia menjadi dokter muda di Universitas Islam Bandung. Lalu, kepadanya dipersilakan. Dan tidak lupa untuk peserta, apabila ada pertanyaan, dapat menggunakan fitur chat dengan format nama underscore pertanyaan. Silakan Rianti. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperlisakan saya untuk sesi sharing kali ini. Nah, sebelumnya saya izin saya screen terlebih dahulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya Rianti di sini, dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit tentang tips dan trik pembelajaran daring. Nah, sebelumnya mungkin kita semua sudah tahu ya, di sini ada beberapa platform online yang kita tahu seperti Luangguru, terus juga ada Kuiper, terus juga ada Khan Academy, dan juga ada YouTube, dan juga Zenius. Nah, di sini mungkin sudah tidak asing beberapa orang tentang platform online ini. Karena pada masa sebelum pandemi pun, platform seperti ini telah banyak digunakan. Nah, namun bedanya adalah sebelum pandemi, pembelajaran online ini sifatnya adalah blended. Artinya, tetap muka sebagai pembelajaran yang utamanya. Namun, pembelajaran online ini sebagai penunjangnya atau untuk hanya khususnya saja. Nah, tapi semenjak adanya pandemi COVID ini, semuanya jadi serba online. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melakukan pembelajaran daring selama masa pandemi ini, sampai waktu yang mungkin belum ditentukan lagi. Nah, kemudian selanjutnya, dari pembelajaran daring tersebut, mungkin ada beberapa kendala nih yang kita rasakan, baik sebagai belajar, sebagai mahasiswa, maupun sebagai gurunya juga sama ya, yang menetap layar terlalu lama juga. Nah, di sini ada kendalanya, di antaranya adalah ada matanya lelah, kemudian juga sulit untuk popus, monoton, berjam-jam, berdiam diri di depan layar, kemudian juga ada gangguan muskuloskeletal, atau kita biasanya nyebutnya kayak pegal-pegal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, di sini saya akan berbagi sedikit tips dan trik tentang kendala-kendala tersebut. Saya di sini menangkumnya dengan lima benar. Apa sih itu lima benar? Yang pertama adalah mindset-nya harus benar. Jadi, awalnya itu kita harus mengatur pemikiran kita kalau misalkan kita itu siap, siap, sangat siap untuk menerima materi. Jadi, dari awal kita harus meniapkan diri. Jadi, ini ada penelitian-penelitian yang menyatakan kalau misalkan mindset itu bisa mempengaruhi performa, belajarnya nanti. Nah, di sini mindset yang dimaksud adalah yang kayak gimana. Jadi, mindset itu ada yang tetap dan juga ada yang berkembang. Nah, mindset berkembang ini yang kita maksud. Jadi, dengan adanya mindset berkembang, kita bisa peka ataupun beradaptasi terhadap tantangan yang ada. Kalau misalkan ada materi yang dianggap susah, tanda kutip susah, ataupun mungkin dosanya penyampaian yang cukup kurang sampai kepada kita, kita bisa beradaptasi dengan adanya hal tersebut. Kalau misalkan kita memiliki mindset yang growing tersebut atau yang berkembang. Nah, di sini juga dikatakan kalau misalkan adanya, dengan mindset growth mindset tersebut, adanya jalur persarafan yang berbeda ketika kita adanya mindset yang tetap. Jadi, otak kita itu akan tersebut. Kalau misalkan ada tantangan, kita akan berusaha untuk mencapai tantangan tersebut. Bukan malah menyerah. Ah, udahlah ini mas susah, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Bukan kayak gitu. Tapi, kita akan menghadapi tantangan tersebut supaya kita bisa menyerap dari yang ada. Nah, terus selanjutnya adalah benar. Yang kedua adalah instrumennya benar. Nah, mungkin bisa dikatakan ini starter pack-nya mungkin ya, buat teman-teman semua yang pelajar maupun nama siswa. Kalau misalkan kita lebih nyaman dengan adanya musik, ataupun ada suara-suara seperti itu ketika pembelajaran berlangsung, bisa aja kita menyalakan musik tersebut. Tapi, jangan sampai musiknya tersebut malah mendistraksi kita. Karena kan musik yang terlalu keras bisa aja jadinya materi yang disampaikan oleh dosen, jadi tidak terdengar. Nah, seperti itu. Terus juga penerangan. Nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut di tips yang selanjutnya ya untuk penerangan. Kemudian, alat tulis. Terutama buat kita yang seorang visual learner. Terutama saya sih, saya visual learner, saya sangat membutuhkan alat tulis untuk menyatot semua materi yang dikatakan oleh dokter yang penting-pentingnya supaya bisa dipahami. Nah, kemudian karena ini daring atau online pembelajarannya, maka harus menyediakan gadget. Nah, gadget di sini bisa berupa HP, laptop, maupun komputer. Nah, di sini selagi menyiapkan benda-nya, kita juga harus menyiapkan suportifnya seperti chargernya. Kan kalau misalkan kita sedang memperhatikan materinya dengan baik, terus tiba-tiba laptop atau HP-nya mati, itu juga kan akan mengganggu konsentrasi. Jadi, sebaiknya kita harus menyiapkan chargernya juga supaya tidak jadi was-was kalau misalkan tiba-tiba mati. Nah, kemudian selanjutnya dari jaringan. Nah, ini online ya, namanya juga online otomatis harus membutuhkan jaringan. Ini juga mungkin jadi kendala ya buat beberapa daerah yang jaringannya kurang baik. Nah, di sini untuk jaringan kan banyak teman-teman juga ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang menggunakan Wi-Fi di rumahnya. Nah, untuk Wi-Fi, kalau misalkan terjadi mati lampu, otomatis kan akan mati juga, ikut mati juga jaringannya. Makanya kita harus menyiapkan beberapa device, beberapa cadangannya untuk menyokong jaringan tersebut. Bisa dengan laptop, eh, bisa dengan handphone maksudnya. Kita menyediakan kuota. Jadi, bukan berarti karena kita memiliki Wi-Fi di rumah, kita nggak beli kuota. Tetap aja kuota harus disediakan. Karena kalau ketika tadi mati lampu, tiba-tiba nggak ada jaringan, makanya kita harus menyiapkan kuota dari handphone. Nah, terutama buat yang mungkin tidak memasang Wi-Fi di rumahnya, berarti kuota di handphonenya itu harus cukup besar ya. Karena mungkin proses pembeliannya juga setiap hari kan ya. Nah, mungkin itu. Terus juga selanjutnya, minum. Nah, kenapa minum bisa menjadi instrumen yang penting? Karena kalau misalkan kita berdiam diri di depan laptop, ataupun layar lainnya, dengan sama, otomatis kan membutuhkan konsentrasi juga. Nah, dengan minum ini bisa membantu kita untuk berkonsentrasi. Selain itu juga kan ketika kita mengambil minum, ataupun minum, itu ada aktivitas lain gitu, selain kita menetap layar. Nah, kemudian selain itu juga, kalau misalkan kita berdiam diri di depan layar selama berjam-jam, otomatis kesempatan kita untuk mengisi cairan tubuh kita itu akan semakin berkurang. Makanya dengan menyediakan minum, kita jadi konsentrasi tetap terjaga, terus juga cairan tubuh kita juga tetap terjaga. Seperti itu. Makanya kalau bisa sih, pakai tumbler ya, biar nggak usah bulak-balik. Kalau pakai gelas kan harus bulak-balik. Nah, kalau bisa sih pakai tumbler minum aja, botol minum yang bisa menampung cukup banyak, supaya nggak usah bulak-balik juga. Nah, kemudian benar yang selanjutnya adalah posisinya harus benar. Nah, tadi kan kendala-kendalanya diantaranya ada mata lelah, terus juga ada pegel-pegel kan. Nah, itu tuh sebetulnya problemnya adalah di posisi yang tidak ergonomis. Nah, mungkin kita prinsipnya adalah yang penting belajar itu nyaman. Nah, tapi nyaman aja nggak cukup. Jadi, nyaman itu harus disertai dengan benar. Nah, di sini posisi yang benar itu adalah seperti ini mungkin. Bisa lihat gambarnya, jadi sebetulnya untuk kursinya itu harusnya ada sandaran di bagian belakangnya. Kemudian juga menggunakan, ada bantalan di bagian bawahnya, sehingga tidak sakit juga kan di bagian tulang bawahnya. Kemudian, posisi daripada tangannya juga harus 90 derajat. Nah, terus kakinya juga harus 90 derajat, dan juga ada jarak antara kaki dengan meja. Jadi, kalau misalkan terlalu sempit kan otomatis kita ruang geraknya susah ya. Jadi, cenderung buat miring, seperti itu. Jadi, itu mungkin posisi yang tidak baik juga kalau misalkan miring seperti itu. Nah, terus selanjutnya, di sini antara layar sama mata, di sini harusnya sejajar. Jadi, jarak pantang itu kurang lebih sekitar 10-20 derajat dari setinggi mata kita untuk layar ini. Nah, terus jaraknya idealnya berapa sih sebetulnya? Untuk jaraknya ini, idealnya adalah 45-70 cm. Atau mungkin bisa dikatakan 50 cm. Tapi kan kita nggak mungkin dong kalau misalkan siap mau pembelajaran daring, kita bawa-bawa penggaris buat mengukur jarak dari mata ke layar. Caranya kayak gimana? Bisa dengan mengukur menggunakan tangan kita aja, lengan-tangan jarak antara lengan dengan layar. Ini kurang lebih itu yang idealnya seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya, karena untuk laptop ataupun gadget lainnya itu kan, semakin sini mungkin kualitas gambarnya semakin bagus. Tapi, waspada kalau misalkan ini itu ada glare yang dihasilkan dari layarnya. Makanya mungkin bisa dipakai juga anti-glare pada layarnya. Nah, terus selanjutnya, kalau misalkan dalam keadaan normal, mata itu biasanya berkedip sekitar 15 kali per menitnya. Nah, kalau misalkan kita fokus, mau kita ketika meletak layar, ataupun kita membaca, atau mungkin sering menyetir, itu juga kita akan dalam keadaan fokus. Otomatis, frekuensi ketika kita berkedip itu akan menjadi berkurang, menjadi setengahnya. Nah, itu sedangkan berkedip itu fungsinya adalah untuk menjadikan matanya itu lebih melubrikasi, atau untuk melembabkan, bisa dikatakan untuk melembabkan supaya tidak kering. Nah, otomatis kalau misalkan kita tidak, frekuensi mengedipnya jadi berkurang, berarti matanya akan cenderung lebih kering. Nah, sehingga bisa menyediakan tetes mata air mata buatan. Kalau misalkan matanya kering. Nah, terus juga tadi kan sudah dikatakan ada instrumennya itu adalah pencahayaan, atau lampu. Nah, di sini, untuk pencahayaan dari layar komputer atau gadget kita itu harus disesuaikan. Jadi, jangan sampai cahaya layar itu lebih terang dibandingkan cahaya sekitarnya. Cahaya sekitarnya, karena itu bahaya banget. Kalau misalkan nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi ya sama pematerai selanjutnya yang lebih ahli. Di sini mungkin untuk cahaya itu dianjurkan, pencahayaan dari layar itu jangan terlalu, jangan lebih terang dibandingkan cahaya sekitarnya. Karena nanti mungkin akan menjadikan matanya lebih lelah dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, benar yang keempat adalah caranya yang benar. Gimana caranya, maksudnya cara benar, itu adalah kita harus mengenali gaya belajar kita itu seperti apa sih sebetulnya. Nah, kalau misalkan di sini yang kita ketahui kan ada juga mungkin ya cara gaya belajar itu ada yang visual, auditory maupun kinesetik. Nah, saya sendiri, saya adalah tipe yang visual. Saya lebih senang kalau misalkan melihat pematerinya dan juga mencatat apa yang dikatakan alpomaterinya, iblisarinya, dan warna-warni biasanya saya senangnya. Kalau misalkan yang auditory, berarti kan dia lebih cenderung, lebih suka mendengarkan. Artinya dapat menerima materi kalau misalkan sudah dijelaskan dengan cara mendengar. Nah, atau juga mungkin dengan diskusi, diskusi sama teman-teman yang lain. Terus, atau bisa juga kalau misalkan yang auditory, dengan melafalkan kembali apa yang mau ditekankannya. Yang auditory mungkin seperti itu. Kalau misalkan kinesetik, itu cenderung lebih bisa memahami kalau misalkan telah menyerukan dengan gaya-gaya tertentu oleh diri sendiri. Nah, biasanya yang kinesetik ini cenderung lebih suka isirahat, frekuensi isirahatnya itu lebih sering dibandingkan yang lainnya. Nah, mungkin selanjutnya adalah, jadi kita itu harus mengenali gaya belajar kita seperti apa sih sebetulnya supaya kita bisa tahu, oh, kalau misalkan berarti auditory, saya harus mendengarkan nih, saya harus fokus dan harus melepalkan kembali apa yang harus, yang akan saya pelajari. Kalau yang visual berarti harus dicatat, apa yang penting-pentingnya dan senyaman mungkin. Nah, kemudian ini mungkin beberapa contoh ya, kalau misalkan karena saya itu senang banget, warna-warni kayak gitu, atau juga bisa dibikin kayak menemonomiknya, jadi kayak jembatan keledainya, kira-kira apa sih sebetulnya yang untuk menunjang kita menghafalkan itu lebih gampang, kayak gitu. Terus juga ini mungkin lainnya, nah ini catatan, sebetulnya catatan saya kan ini tulisannya bisa dibilang nggak terlalu bagus ya, mungkin banyak yang catatannya lebih bagus dibandingkan saya, tapi saya nyaman seperti ini, saya mencatat apa yang penting, di-highlight yang pentingnya, terus juga diwarna-warnai, supaya saya lebih gampang menghafalnya, lebih gampang memahaminya, itu mungkin. Nah, terus selanjutnya, benar yang terakhir adalah, rehatnya harus benar. Artinya, kita dalam sepanjang perjalanan tersebut, kita harus melakukan break, rehat yang benar, gimana caranya, mungkin ini kalau misalkan mata, jadi setiap 20 menit, kita itu harus berisirah selama 20 detik, dengan melihat benda sejauh 20 feet, atau 6 meter. Jadi, kalau dianjurkannya itu, kita jangan berada di tempat yang terlalu sempit, karena susah untuk melihat jarak pandang yang 6 meter tersebut. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut di sesi kesehatan mata mungkin ya. Nah, selanjutnya, untuk rehat yang selanjutnya adalah dengan menggerakkan jari kita, tangan-tangan kita, untuk mengepal-ngepal seperti ini. Pada dasarnya kan manusia itu manusia yang, makhluk yang bergerak ya, jadi kita harus banyak bergerak juga. Nah, mungkin ini ada beberapa juga dari Kemenkes, untuk dermasnya, yang aktivitas fisik, beberapa ada gerakan senam-senam yang bisa dilakukan di area, kerja. Kayak misalkan ini, posisi seperti sprint. Nah, ini belakukannya selama 20 detik, dengan 10 kali pengulangannya. Kemudian, selanjutnya juga bisa dengan menggerakkan lutut ke arah sikut, bergantian selama 30 detik, dan sebanyak 10 kali juga. Nah, kemudian, selanjutnya, ada gerakan yang ini, tangannya dikataskan sambil kakinya dibuka, kemudian ditutup lagi kakinya sambil tangannya dikebawahkan. Ini juga sama, selama 30 detik, dan sebanyak 10 kali. Terus, bisa juga dengan mengangkat kakinya, sambil dengan posisi seperti menendang, seperti itu. Atau mungkin ada pergangan-pergangan juga nih, yang dianjurkan oleh Kemenkes di sini. Ada, seperti pergerakan untuk twisting, jadi memutar, seperti ini, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian juga, ini lututnya diangkat, sambil tangannya diluruskan ke depan, seperti kita posisi mau memotong, memetakkan, tanping. Nah, mungkin, untuk itu, rehat-rehat yang bisa dilakukan, mungkin sebenarnya masih ada banyak lagi, untuk beberapa pergangan yang bisa dilakukan, untuk rehatnya. Nah, mungkin untuk tips dan triknya, tadi kita ulangi lagi ya, yang pertama, yaitu ada mindset-nya. Jadi, pertama, mindset-nya harus benar, kemudian instrumennya, pendukungnya, starter pack-nya harus benar, kemudian juga posisi kita, yang ergonomis, harus benar, kemudian yang keempat adalah, caranya harus benar, kita harus tahu gaya belajar kita seperti apa, kemudian yang terakhir adalah, ini, rehatnya harus benar, karena kita juga perlu, adanya rehat, selain untuk, tadi, tidak pegal-pegal di muskuloskelitalnya, juga, karena bosan, kita juga harus bergerak-gerak, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat menarik ya, materi dari Karyanti. Nah, berhubung keterbatasan waktu juga, bisa, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa japri langsung ya, nanti ke media sosial dari Karyanti. Ada twitter-nya, ada instagram-nya juga, nanti bisa dilihat. Nah, ini dia, ya, barangkali ada pertanyaan. Selanjutnya, mungkin untuk, mempersingkat waktu juga ya, kepada, ketua pelaksana, bisa, langsung memberikan sertifikat, kepada Karyanti, selaku pemateri pertama. Terima kasih kepada Rianti Aulia Putri, atas pemateri pertama, terima kasih. ya, terima kasih, untuk Karyanti, dan juga ketua pelaksana. Selanjutnya, sebelumnya, saya izin mengingatkan terlebih dahulu, apabila ada pertanyaan, bisa langsung dikirimkan, via chat di Zoom, dan juga, apabila, nanti ada, sesi pemateri, yang menggunakan slide, bisa tolong dijaga, untuk yang device-nya ada top screen, agar tidak tercoret, dari layar Zoom-nya. Selanjutnya, kita akan berdiskusi dengan tema, tetap positif dan bahagia, selama pembelajaran daring, yang akan dibawakan oleh Dr. Andri, spesialis jiwa, FACLP. Untuk resumenya sendiri, beliau merupakan psikiater, dengan keahlian di bidang psikosomatis, ansietas, dan depresi ya dok. Lalu, beliau juga berpraktik, di rumah sakit Omni Alam Sutra, dan juga merupakan dosen, Fakultas Kedokteran, Ucrida. Beliau merupakan dokter lulusan FKUI, pada tahun 2003, serta meraih spesialisnya itu, pada tahun 2008, dari universitas yang sama. Beliau mendapatkan gelar fellowship, dari American Psychosomatic Society, dan juga menerbitkan, beberapa buku dok, dan beberapa penghargaan, sangat berprestasi juga dokter. lalu, beliau juga memiliki, dia juga, beliau adalah help influencer, memiliki juga kanal media sosial, yang bisa di follow. Bisa di follow langsung nanti, dari, ada Twitter-nya, ada Instagram-nya, juga ada kanal YouTube-nya, dan ada website-nya juga. Itu mungkin untuk kanal media sosialnya ya. Nah, sebelumnya, izinkan saya untuk memantik diskusi, pada pagi hari ini. Jadi, dari berdasarkan, penelitian yang dilakukan, selama pandemi ini, itu ada permasalahan dalam kesehatan mental. Nah, ada kenaikan yang cukup signifikan, di permasalahan mental, dan juga, yang mengalami kenaikan cukup signifikan itu, adalah kelompok-kelompok usia khusus, yaitu pada usia muda, lalu, kelompok dengan orang tua yang memiliki anak, juga memiliki, peningkatan yang cenderung signifikan, dalam, dalam mental distressnya. Lalu, bagaimana cara menghadapinya, kita sabut saja langsung, Dr. Andri, SPKJ, FACLP. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, oleh teman-teman, dari acara Mata Batin ini. Saya minta mohon maaf sebelumnya, moderator, mungkin, saya, di dalam layar saya ini, selalu ada muncul, approval admit ya, untuk, beberapa orang yang mau datang, gitu, jadi, saya rasa itu mungkin bisa dimatikan dulu, ya, jadi mungkin saya dijadikan presenter saja, tidak dijadikan moderator, untuk, menjadikan ini. Karena kelihatannya ini ada terus-terusan, tuh, Reza Hidayat, enter the waiting room, admit, fuse, tadi juga beberapa kali saya lihat, dari sejak presentasi sebelumnya. Jadi, mudah-mudahan, teman-teman yang moderator, bisa menjaga, supaya kita lebih baik lagi. Terima kasih, sebelumnya. selamat siang, menjelang pagi, apa terbalik, selamat pagi menjelang siang, buat teman-teman sejawat sekalian, yang sudah bergabung, di acara Mata Batin ini, saya terima kasih, sudah diundang di acara ini. Sebenarnya tadi, secara singkat, sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Sudah demikian komprehensif, sampai beliau tuh buru-buru sekali, kelihatannya, karena begitu banyak slide, yang ingin disampaikan. Dan ini sebenarnya juga terkait, dengan materi, yang saya sampaikan, yaitu bagaimana, kita bisa mengelola, perasaan dan pikiran kita. Yang paling penting, yang utamanya, sewaktu mulai pandemi, diumumkan, di sekitaran Februari, Maret, kita melihat, bahwa banyak masalah, yang berkaitan dengan, gangguan kecemasan, gangguan kejenuhan, awalnya pertama kali, mulai ada fatigue, atau kelelahan, itu terjadi, saat di awal-awal, mulai terjadinya, pembelajaran online, atau daring. Work from home, juga dikeluhkan oleh beberapa, pasien, yang datang ke saya, sebagai salah satu, yang bukannya, membantu, tetapi malah, membebani. Karena, sepertinya, 24 jam, bisa diganggu, karena mungkin, tadi modalnya, cuma handphone, modalnya, cuma komputer, jadi, tidak ada pertemuan langsung, tetapi, membuat, hal yang tidak nyaman, buat orang tersebut. Juga, adanya tuntutan. Tadi, sudah dikatakan oleh, pembicara sebelumnya, ada tuntutan-tuntutan, yang berbeda. Pembicara sebelumnya, mengatakan bahwa, kalau dia, lebih suka dengan, menggunakan teknik-teknik tertentu, untuk mendapatkan materi. Ada yang cukup dengan audio saja. Saya misalnya, lebih senang dengan audio saja, misalnya cukup, karena saya membiasakan, dengan audio book, misalnya. Atau, misalnya, ada beberapa yang lain, yang perlu gambar, dan segala macam. Ini yang membuat, satu perbedaan, harapan dari setiap orang. Buat saya, yang paling penting adalah, di saat masa ini, kita itu, bisa lebih mampu, menjaga, menjaga diri kita, agar, lebih punya, keinginan itu, yang bisa sesuai. Karena, kalau misalnya, kita banyak kepengen, tetapi, ternyata kenyataannya itu, tidak sesuai, maka akhirnya, menjadi problem, buat kita sendiri. Nah, ini yang menjadikan, sebenarnya, pada di awal-awal, waktu saya berbicara juga, dengan teman saya, misalnya, Mbak Ayu Sutomo, seorang psikolog, anak, beliau mengatakan, memang, kita harus sedikit banyak, menurunkan ekspektasi kita. Jadi, kalau misalnya, ada yang, saya lihat di list pertanyaannya, misalnya, ada seorang ibu, yang, ingin banget, anaknya tetap berprestasi, seperti layaknya, waktu dia pembelajaran biasa, gitu ya, tetap muka, tentu tidak bisa demikian. Yang paling penting, mendapatkan, hal yang penting dulu, untuk kondisi ini. Dan memang, seringkali, tidak mudah. Ini yang menjadikan kita, seringkali, membuat diri kita, sepertinya, mengharapkan sesuatu, yang lebih tinggi, daripada sebelumnya. Padahal, mungkin, ini harusnya tidak demikian. Jadi, teman-teman, mungkin di sini, juga banyak mengalami masalah, apalagi, anak kedokteran, gimana caranya, ski lab, mau digantiin dengan, video. Tidak gampang, kita kan pegangan ini, tangan ini, susah. Itu juga yang mengapa, sulit buat kita, untuk mengelola, ketika kita, misalnya, berhadapan dengan pasien. Telemedicine, kita sudah lakukan. Telemedicine, seperti Prof. Mendaldi Rasmin, mengatakan, sebagai ketua dewan pakar, dari ID, beliau mengatakan bahwa, telemedicine, itu biasa. Kita seringkali, konsultasi teman-teman, sejauh kita, berkaitan dengan, pembelajaran, berkaitan dengan, apa yang kita lakukan, di praktek. Tetapi, ketika telekonsultasi, ini tidak disarankan, untuk pasien baru, beliau mengatakan. Dan saya setuju, karena kami dari perhimpunan, dokter spesialis, kedokteran jiwa Indonesia, juga tidak menyarankan, pasien baru itu, langsung. Langsung telekonsultasi, dengan media online, seperti, video call, ataupun dengan Zoom, atau dengan yang lainnya. Ini tidak disarankan, untuk pasien baru. Tetapi, untuk pasien lama, boleh, yang stabil. Tetapi, untuk kasus-kasus tertentu, seperti gangguan kepribadian, di mana membutuhkan, suatu proses, konsultasi yang lebih baik, itu perlu diperhatikan. Pertama kali, waktu mulai ada telekonsultasi, saya juga mengalami, suatu keluhan, di dalam diri saya. Kenapa? Tidak bisa melihat muka. Kita tidak bisa melihat, ekspresi orang saat ini. Hanya lewat mata. Tapi, maskernya itu, kan menutupi. Dan itu, kadang-kadang menjadi beban juga, di dalam praktek. Bagaimana ya, cara memberikan suatu, proses terapi yang baik, dengan kondisi yang, sangat minimal, seperti ini. Dan ini penting, untuk diperhatikan oleh teman-teman, juga, bahwa ekspektasi kita, sementara, untuk sementara, diturunkan dulu. Makanya, kalau misalnya, teman-teman yang dokter, biasanya tuh, ngelihat keadaan seperti ini tuh, aduh, gimana nih ya, ini mau sampai kapan nih begini. Karena, ngelihat sesuatu yang, tidak ideal. Tetapi, kita harus terima dulu. Karena, kalau kita tidak bisa terima, maka mental, emosional kita akan berubah. Akan mengalami suatu pembebanan. Kita merasa terbebani, dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini yang perlu saya tekankan di awal, sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan, yang mungkin akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Andri. Selanjutnya, untuk pertanyaan sendiri, saya akan bacakan terlebih dahulu, yang sudah ada di G-Form ya dok. Nah, untuk yang pertama sendiri, ada pertanyaannya, itu tindakan apa yang harus kita lakukan, untuk mencegah, gengguan kesehatan jiwa, karena pembelajaran dari ini dok. Silahkan dok. Ya, kalau misalnya, apa yang kita lakukan, sebenarnya memang, tergantung dari keadaan kita sendiri. Jadi, misalnya tadi, tuntutannya, ya, mungkin perlu diperhatikan. Kita tahu ini nggak ideal. Kita tahu ini nggak ideal. Jadi, jangan mengharapkan sesuatu, yang tidak ideal ini, menjadi sesuatu yang, akhirnya, berharap ideal sekali. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Kadang-kadang, kalau kita melihat, teman-teman, ada yang sangat perfeksionis ya, pengennya semuanya itu sesuai apa yang dia mau. Itu yang nggak boleh dulu. Pertama. Jadi, untuk menjaga, supaya kesehatan jiwa kita baik, maka pertama adalah, bagaimana kita bisa menerima dulu, kondisi ini, sebagaimana apa adanya. Itu yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Mungkin pertanyaan yang lain kali. Itu kalau yang sama, jangan diulang lagi. Iya, dok. Tolong moderatornya mungkin di-sharing dulu, pertanyaannya biar lebih efektif. Iya, dok. Lalu ini juga, kita sambil baca juga yang di kolom chat, dok. Ini juga ada pertanyaan dari dokter Agus. Ini bagaimana cara melepaskan anak dari kebiasaan main tab, karena belajar online, jadi anak terlalu kebiasa menggunakan tab, bagaimana cara melepaskan kebiasaannya, dok? Iya. Memang ada beberapa perbedaan di masing-masing sekolah ya. Kebetulan kalau anak saya sekolahnya satu tempat ya, masih SD. Anak saya itu kelas 1 baru masuk ya. Yang lainnya sudah kelas 4, kembar kebetulan. Dan kita melihat memang susah juga kita membuat diri kita itu bisa menerima keadaan ini. Karena mungkin sebelumnya kita pengennya kalau bisa jangan pakai tab deh gitu. Makanya kalau untuk apa namanya PAUD ya, PAUD itu setingkat TK lah atau preschool itu, saya nggak terlalu setuju pembelajaran lewat gadget ya, pakai tab itu ya atau pakai HP. Kalau menurut pribadi, saya nggak meminta pendapat secara mewakili, pendapat secara umum dari perhimpunan kami, tapi kalau dari secara pribadi, saya nggak setuju PAUD menggunakan tab sebagai mekanisme pembelajaran. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang teori aja, misalnya dua tahun ke bawah itu diharapkan tidak menggunakan sama sekali alat seperti yang berlayar seperti ini ya, misalnya TV, kemudian juga tab, apalagi misalnya handphone gitu ya. Tapi kan anak-anak sekarang itu kadang-kadang orang tuanya bangga gitu. Kalau dia udah masih kecil bisa main gitu ya. Dia masih kecil bisa main online kayak gitu atau main banyak. Dan kadang-kadang mereka mengatakan, nggak apa-apa kan nontonnya kan yang bagus gitu. Misalnya nontonnya yang pendidikan. Nggak, sama. Jadi kalau saya sih bilang memang kalau di bawah dua tahun sebaiknya tidak. Makanya kalau PAUDnya dua tahun ke bawah, lebih baik tidak. Tapi kalau yang lebih dominan di usia-usia tiga sampai lima tahun bagaimana? Boleh saja, tapi tidak lebih dari dua jam. Ya boleh saja. Karena kalau misalnya kita standarnya, sebenarnya kan tidak lebih dari satu jam. Tapi kalau misalnya memang harus demikian, maka orang tua tetap harus mendampingi. Ini yang paling penting. Jadi orang tua ini memang saat ini punya posisi peran yang sangat krusial dalam pembelajaran jarak jauh. Karena mereka ini yang harus juga ikut mendampingi. Anak saya yang kelas satu itu masih didampingi. Kalau yang SMP mungkin udah cuek lah. Udah bisa sendiri ya. SD kelas lima juga begitu. Kalau misalnya yang masih awal itu mau nggak mau harus didampingi. Karena anak juga perlu distimulasi. Ini pentingnya. Kita kalau nonton TV, ini nggak ada stimulasinya. Saya nggak tahu juga nih dari teman-teman yang nonton ini. Belum tentu nonton semua. Ada yang sambil tidur-tiduran. Ada yang sambil kerja. Ada yang sambil nyetir mobil. Makanya konsentrasinya mungkin nggak terlalu baik. Makanya kalau dibilang, kalau ada beberapa sekolah yang terlalu panjang waktu sekolahnya, itu menurut saya nggak efektif juga. Anak-anak sudah terlalu lelah. Kemudian juga ada screen fatigue. Matanya jadi capek gitu. Dan juga akhirnya juga nggak konsentrasi. Nah kita juga kalau sebagai pembelajar ya, kalau kita ikut seminar 30 menit pertama aja, kita udah mulai males mengalami dengan presentasi kan. Jadi, ah apa sih itu presentasi? Ntar juga gue baca sendiri deh. Jadi, ini yang paling penting harus diperhatikan juga. Silahkan. Ya dok. Jadi izin saya simpulkan juga dok. Jadi untuk pertanyaan dari dokter Agus tadi, perlu diperhatikan juga untuk anaknya sendiri, durasi penggunaan device-nya, lalu peran orang tuanya juga harus ditingkatkan, dan harus didampingi terus selama penggunaan device tersebut ya dok. Betul. Ya. Selanjutnya dok, ada untuk dokter Agus tadi, apabila masih belum puas, bisa langsung di kolom chat lagi. lalu ada pertanyaan lagi dok, ini terkait dengan gangguan cemas dok. Jadi, dari Cardina, ini di masa pandemi ini, Cardina sendiri sebagai penyintas gangguan cemas itu sendiri, butuh sekali ilmu tentang kecemasan, self-love, dan lain-lain. Nah, tapi dia merasakan sekarang itu jenuh melihat laptop dok. Lalu, apakah ini normal? Apakah ini bagian dari lelah? Dan apakah ini bisa men-trigger kembali gangguan cemas yang beliau alami? Seperti itu dok? Bisa. Kalau jawabannya bisa atau tidak, bisa. Jangankan hal-hal yang seperti itu ya. Hal-hal kecil juga bisa buat orang cemas. Makanya dari itu, sebenarnya ketika seorang gangguan cemas, karena kan gangguan cemas ini diagnosis klinis ya, bukan sembarangan orang cemas terus jadi gangguan cemas. Diagnosis klinis, di mana kalau kita bicara tentang gangguan kecemasan, berarti ada gejala-gejala yang sudah mengganggu fungsi pribadi dan sosial orang tersebut. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Kalau dia lagi dalam kondisi medikasi atau pengobatan, sebaiknya tetap melakukan pengobatan dengan terapi. Walaupun saya selalu bilang juga di beberapa kali kesempatan, kita perlu juga mengupayakan hal-hal lain selain obat. Misalnya bagaimana kita mengelola pikiran perasaan kita, mempunyai waktu 15 sampai 20 menit, setidaknya sehari untuk relaksasi, berdiam diri. Tidak bisa, aduh masa 24 jam tidak punya waktu. Kita main gadget saja, kadang-kadang melihat Instagram, scrolling saja bisa lebih dari satu jam. Tapi mengapa kita tidak melakukan hal itu? Bisa kalau mau, cuman memang kebanyakan tidak bisa. Ada beberapa orang yang mungkin melihat fondisinya, sekarang ini semuanya serba daring, semuanya serba online. Bagaimana caranya? Maka daripada itu sebenarnya pihak universitas dalam hal ini juga perlu menyedari bahwa dia mungkin perlu berkonsultasi. Kalau ada yang dari kedokteran, mungkin bisa berkonsultasi sama dokter jiwa. Kalau yang non-kedokteran, mungkin teman-teman psikolog bisa membantu. Seberapa besar? Dan jangan dijadikan nilai. Artinya gini, nilai kita nih ya, jangan dijadikan patokan. Jangan misalnya, oh kalau saya sih bisa 2-3 jam oke-oke aja, nggak masalah. Orang main game aja saya bisa sampai 30 jam non-stop, misalnya begitu. Tapi kan nggak bisa dijadikan patokan. Main game beda dengan belajar. Kita perlu mencoba menganalisis apa yang ada atau apa yang diberikan tersebut. Dan ini yang penting juga. Jadi perlu untuk diperhatikan gimana caranya. Memang nggak gampang. Saya selalu bilang bahwa kita mainnya selalu ideal. Tapi nggak selalu kita dapatkan apa yang ideal itu. Kita pengennya pandemi ini segera berlalu. Tapi kelihatannya kadang-kadang kalau saya sebagai dokter, yang ngeliat miris gitu, ngeliat orang-orang mulai kumpul, cuek gitu ya, apa namanya, ngopi-ngopi gitu, habis naik sepeda gitu ya, sambil buka masker dan berdekatan, itu kita miris. Di Instagram mulai muncul orang-orang berkumpul, bersama-sama, kemudian juga menggunakan, itu miris. Kadang-kadang kita ini udah berupaya nih, untuk supaya ini segera berakhir. Tapi kok orang-orang yang kayak nggak peduli. Itu pun kita harus terima, bahwa memang mungkin dia nggak, edukasinya kurang baik, atau kitanya kurang tegas gitu ya. Jadi di masa pandemi ini, kalau dokter Medaldi Rasmin, ketua Dewan Pakar ini, mengatakan bahkan, ini situasi yang mencekam gitu ya, situasi yang mengancam. Sebagai tenaga kesehatan, kita juga perlu untuk membekali diri kita, dengan kesadaran. Jangan sampai kita tuh mental ketik. Jangan sampai kita itu mengalami kelelahan mental. Karena saking kecapean, saking merasa, semuanya ini nggak sesuai gitu, dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita perlu belajar menerima sedikit demi sedikit, supaya kita nggak terlalu tegang. Kalau nggak kita semuanya tegang. Habis kuliah online begini juga, kita tegang gitu. Pegel-pegel, badat kita ya, yang tadi juga dibilang. Itu seringkali terjadi juga. Makanya daripada itu, perlu selalu adjust. Orang manusia itu, dia plastisitas. Ada neuroplastisitas di otaknya. Sebagai manusia yang pembelajar, kita menggunakan lebih banyak frontal lo kita untuk belajar. Tapi kemudian juga kita perlu tahu bahwa ini semuanya plastis. Memang nggak gampang. Semakin tua usia, kadang-kadang semakin sulit. Teman-teman di sini yang masih muda-muda, pastinya akan lebih bisa mengelola pikiran itu, dan beradaptasi dengan keadaan. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, saya izin simpulkan. Untuk yang mengalami, yang penyintas gangguan cemas, mungkin ya tadi dok, itu harus... Mohon maaf, saya kira, mohon maaf moderator, mungkin lebih baik menyimpulinya nanti aja belakangan. Oh iya. Supaya biar cepat dapat ini. Jadi, kamu jangan setiap ini disimpulkan gitu. Nanti aja, kalau belakangan. Supaya kita dapat pertanyaan lebih banyak dulu. Ya dok. Ya. Mohon maaf ya, saya selak. Ya, baik dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dok. Ini dari Sumiati dan Natalia. Ini kurang lebih sama tekanan selama era daring ini membuat adanya gangguan tidur dok. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bagaimana cara menghadapinya terus supaya gangguan tidur itu bisa hilang dok? Ya, awalnya terjadinya masalah gangguan tidur pada anak muda khususnya. Kalau yang bertanya ini masih umur 20-an, itu terjadi karena pola. Ya, biasanya jarang sekali kalau kita melihat gangguan tidur pada anak muda itu terkait karena melatonin atau suatu zat kimiawi di otak yang kita tahu itu merangsang tidur. Bukan juga karena kerusakan di daerah suprakiasmatikum. Ya, yang berkaitan dengan makanya kenapa kalau kita tidur lebih baik misalnya matanya gelap gitu ya. Istilahnya suasana lingkungannya gelap gitu ya. Bukan. Tetapi lebih banyak karena pola. Jadi, saya melihat ada beberapa anak muda yang ketika dia proses pandemi ini terbelangsung ya. Pembelajaran proses online ataupun work from home. Itu banyak yang mengubah pola tidurnya. Karena berasalnya lebih santai. Kan nggak perlu bangun pagi-pagi, apalagi teman-teman yang kalau di daerah Jakarta, Jabodetabek itu yang tinggal di Bekasi, di Bogor, kalau dia kerjanya di daerah Jakarta kan dari subuh dia udah bangun tuh. Supaya dia bisa naik angkutan umum gitu pagi-pagi. Tapi ini kan nggak. Jadi mereka mencoba, ya coba-coba akhirnya yaudah lah gue bangunnya siangan dikit gitu. Nah, ketika bangun siangan dikit, dia pikir yaudah berarti tidurnya malaman dikit. Nonton film gitu ya. Sekarang makanya peningkatan tuh, langganan Netflix, segala macem. Nah, tapi kemudian dia mengubah pola tidur biasanya. Nah, saya waktu mulai pertama pandemi juga ikut-ikutan tergoda. Ya, dari sekitaran tidurnya biasanya saya jam 11, tiba-tiba saya tidur jam 12 lagi. Karena nonton. Ya, walaupun karena pagi-pagi kan nggak ngantrin anak-anak sekolah. Jadi saya bisa bangun gitaran jam setengah tujuh, jam tujuh. Biasanya harus bangun jam enam atau setengah enam. Nah, tetapi di dalam perjalanannya, kalau kita berubah pola perilaku, tidur, maka dia akan lama-lama ngegeser tuh. Ya, dan akhirnya ketika kita ada yang nonton, misalnya nonton seri Korea, sampai berseri-seri, tanggung, sebabnya nanggung, nanggung. Nah, setelah sampai jam berapa, misalnya jam 3 pagi. Ya, orang kalau udah lewat jam 2 pagi, saat melatonin mulai turun, dia udah nggak merasa ngantuk lagi. Nah, sitkus irama sirkardian ini perlu tetap dijaga. Jangan sampai sirkardian ritem ini menjadi berubah. Karena pola yang berubah. Jadi, sebenarnya bagaimana cara memperbaikinya, nggak perlu pakai obat. Ya, diperbaiki lagi aja tidurnya. Pagi-pagi jalan. Ya, pagi-pagi melakukan aktivitas jalan kaki. Ya, coba deh. Pagi-pagi bangun jam 6 gitu ya. Langsung jalan kaki setengah jam. Nah, biasanya kalau dia sudah mampu cukup lelah, nanti malamnya dia lebih gampang tidur. Ini kadang-kadang nggak olahraga. Cuma geloyong-geloyong aja. Makanya saya nggak setuju tuh dulu. Kami kaum rebahan, misalnya. Menjaga supaya jangan kena COVID-19 kita jadi rebahan aja. No, no, no. Nggak rebahan. Kita tetap harus mengalokasikan waktu kita seperti biasanya. Cuma bedanya di rumah. Kayak gitu. Ya, dok. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nanti kalau aku mau puas bisa ditanyakan lagi. Selanjutnya ada pertanyaan, dok, dari Nadia. Untuk pertanyaannya sendiri, ini bagaimana cara menghadapi tekanan dari orang tua, terutama yang merasa bahwa rumahnya sendiri bukan rumah, dok. Jadi banyak tekanan dari keluarga. Rumahnya bukan rumah, jadi rumah apa? Jadi tidak merasa seperti sedang di rumah gitu, dok. Tekanan yang dimaksud seperti apa? Jadi kayak ada tekanan dari orang tua, dari keluarga mungkin, dok, yang menyebabkan dia sendiri tertekan. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang tertekan atau tidak tertekan, sebenarnya belakangan ini saya lihat ya, banyak teman-teman di Twitter tuh ngomongin soal toxic parenting gitu ya. Toxic parenting. Saya sendiri belum melihat lebih jauh sebenarnya yang dibicarakan tentu tentang apa ya. Tapi memang kalau di dalam salah satu buku, Don't Sweat the Small Stuff, karangan Richard Carlson, beliau mengatakan bahwa hidup ini memang tidak selalu adil buat kita. Dan kita harus terima itu. Mengharapkan hidup ini adil buat kita, itu akan membuat kita merasa kecewa dengan kehidupan kita. Kita merasa orang lain lebih baik daripada kita. Mengapa kalau dulu zamannya masih aktif orang pergi jalan-jalan, kok dia masih muda begitu, udah bisa pergi ke luar negeri ya, udah jalan-jalan ke Eropa ya dua minggu ya, kok aku begini-gini aja ya. Kenapa? Karena memang sekarang ini prestasi itu dibanggakan di platform media sosial. Dulu kita cuma tahu, ya zaman saya, saya usianya udah 42 tahun, lahir tahun 70-an. Kita cuma tahu tetangga kita maju, itu karena, ataupun kita beli kulkas baru, kalau dia ada turun barang. Sekarang, kita bisa tahu orang jalan-jalan, ya karena dia pasang sengaja di media sosial. Dan ini mengubah situasi di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, buat kedepannya, apa yang perlu diperhatikan? Kalau misalnya kita punya orang tua yang tidak stabil atau tidak nyaman, memang mau nggak mau harus diterima dulu. Dan dicari upaya, apa yang bisa dilakukan? Kalau orang itu cukup sehat jiwanya, dia biasanya mampu untuk mengatasi kehidupannya. Setiap orang itu beda-beda. Makanya kadang-kadang, saya sebagai dokter jiwa, itu kalau dimintai nasehat, itu tidak bisa. Loh, kok nggak bisa dong? Bukannya memang harusnya memberikan nasehat? Tidak, salah besar kalau Anda datang ke dokter jiwa minta nasehat. Kenapa? Karena kalau Anda minta nasehat, itu biasanya, nasehat itu kan berasal dari orang lain. Walaupun dia tahu secara teori. Tapi, yang melaksanakannya kan Anda. Belum tentu, kalau misalnya Anda bisa bilang bahwa, ah, sebabnya dia bilang begitu sih. Kalau saya sih merasa nggak begitu. Jadi, kalaupun salah, jadi salah, kalaupun benar juga belum tentu. Artinya, kalau kita bisa belajar, dan kemudian beradaptasi dengan keadaan kita, kita mau nggak mau harus lihat. Memang nggak selalu ideal. Misalnya contoh, kalau, coba kamu bayangkan, kalau misalnya dia tinggal di kontrakan. Ya, kontrakannya itu cuma, nggak besar gitu. Cuma misalnya berapa? Misalnya 3x3 meter, atau 2x2 meter lah, yang sangat lebih sempit. Nggak heran kan, kalau di beberapa tempat, di Jakarta misalnya, itu tidur tuh gantian. Tidur tuh gantian. Misalnya si bapaknya dulu tidur, nanti anaknya gantian tidur. Kenapa? Karena nggak ada tempat. Kalau kayak begini, gimana mau cara belajar online? Saya tanya sama asisten rumah tangga saya, anaknya gimana di daerah? Di daerah Pemalang. Dia bilang gantian. Jadi nggak daring semua. Gantian masuknya. Ada yang masuk sebagian, nanti di dalam kelas, cuma beberapa orang, terus nanti gantian pulang. Kenapa? Karena memang juga nggak ada HP. Kita juga kemarin menyumbang HP untuk itu. Makanya, kalau nggak ada space, masih nggak ada space, coba cari cara waktu, atau bagaimanalah. Usahakan, bagaimana kita bisa. Jangan nyerah gitu. Coba gimana caranya, supaya lebih baik lagi. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan dari dokter Federifah, dok. Federifah Hamzah, saya selesai semangat. Dokter Federifah, dokter Andriah yang cakep, apakah anak yang sudah kecanduan gadget mengalami gangguan emosi seperti tantrum dan lain-lain? Ya, Rifah yang cakep, jadi bolak-balik ngomong. Saya sih lihat begini, ada beberapa anak yang memang lebih rentan terhadap permasalahan. Makanya dulu, waktu online addiction, game addiction itu dikeluarkan sebagai salah satu di dalam rujukan, itu masih belum. Di dalam DSM 5 yang terakhir, kebetulan saya di dekat saya ini, di dalam DSM 5 yang terakhir ini, ini buku reference, ini buku kecilnya lah, kalau kita bawa-bawa di klinik, game addiction itu masih dianggap sebagai pembelajaran khusus. Apakah anak-anak yang kemudian mengalami, kan dulu pernah masuk TV, ada orang yang katanya kecanduan game online atau kecanduan gadget. Masih dipelajari lebih lanjut lagi. tapi ada beberapa anak yang memang lebih rentan terhadap gadget tersebut. Apalagi anak-anak yang misalnya ada gangguan pengusatan perhatian, autisme, atau misalnya Asperger, jadi autistic spectrum disorder, itu banyak juga yang mengalami. Makanya ada teman-teman psikiater yang di luar negeri maupun di dalam negeri yang nggak percaya. Ada istilah kecanduan gadget. Jangan-jangan sebenarnya bukan kecanduan gadget. Cuman gadget itu sebagai pengalihan dia. Karena dia sebenarnya memang ada gangguan disparitas dari perhatiannya dia. Kemudian dia membuat suatu fokus kepada gadget itu sendiri, pada game itu sendiri. Sehingga kalau main game itu susah dilepaskan. Karena saat itulah terjadinya peningkatan dopamine di otaknya yang membuat dia semakin kecanduan terhadap kondisi tersebut. Tapi tidak semua orang. Saya lihat dokter Iva juga senang main game. Senang nonton. Apakah beliau kecanduan? Enggak juga. Kalau saya memang nggak suka. Dari dulu memang senang bisa-bisa aja. Game. Tapi saya nggak terlalu suka main game. Memang dari dulu. Sekarang juga apalagi. Cuman saya berupaya main game karena anak saya main game. Jadi saya ikut-ikutan untuk melihat kayak ngapain sih. Misalnya dia sekarang lagi main Roblox. Mungkin ada yang tahu tuh Roblox. Apa sih ini? Kayaknya Minecraft katanya. Aduh, kayak gimana? Yaudah saya. Tapi I'm not interested. Karena memang nggak interested dengan game. Saya lebih tertarik baca buku. Daripada main game. Jadi beda-beda setiap orang. Jadi kalau ada yang kecanduan atau apa. Maka coba berikan waktu. Kalau misalnya dia sampai tantrum. Kita harus hati-hati. Mengapa nih dia bisa sampai tantrum ketika dia mengalami kondisi. Tetapi anak-anak biasanya memang di bawah usia lima tahun tuh sering tantrum tuh saya kira itu sesuatu yang wajar. Anak saya juga kadang-kadang masih sangat suka teriak gitu ya. Bahkan kalau dia kalah main game juga bisa teriak. Ini yang sering kali perlu diperhatikan juga. Jadi kita perlu lihat juga nanti pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak itu sendiri. Begitu. Ya. Terima kasih dok. Lalu untuk dokter Riva apabila ada pertanyaan bisa nanti dilanjutkan. Langsung jampri aja kalau dia ma. Nah selanjutnya dok ada pertanyaan lagi. Ini dari Google Form dok. Ada seorang guru yang bermasalah sekarang. Jadi dia mengalami PHK lalu dia berjauhan dengan anaknya. Saya udah baca itu. Iya. Yang ada gangguan pada jerif umum dan lain-lain untuk solusinya dengan hubungan dengan anaknya itu sebaiknya seperti apa dok? Ya memang kalau tadi saya baca sih memang sulit ya. Situasi beliau itu sulit. Tidak mudah. Kompleks sekali. Masalah yang berkaitan dengan beliau ini. Seorang guru di PHK ya kalau nggak salah ya. Single mother ya kalau nggak salah juga. Jadi banyak hal-hal yang mungkin perlu. Kalau kita melihat masalah kompleks itu kadang-kadang kita merasa nggak berdaya. Tetapi jangan pernah menempatkan diri kita pada posisi tidak bisa ditolong. Jadi kalau misalnya buat teman-teman semua di sini yang mendengarkan jangan-jangan pernah sekali-sekali menempatkan diri kita pada posisi yang tidak bisa ditolong. Jadi kita itu bisa ditolong. Norman Vincent Peale dalam bukunya The Power of Positive Thinking beliau mengatakan demikian. Jangan pernah menempatkan diri kita pada posisi yang tidak bisa ditolong. Sehingga kalau misalnya aduh gimana nih yang menghadapi kehidupan kita ke depannya tentunya kita harus belajar untuk mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya bagaimana mampu mencari sumber-sumber. Kadang-kadang mungkin kita coba minta bantuan. Jangan terlalu takut untuk meminta bantuan kalau memang kita membutuhkan. Saya lihat kemarin juga banyak teman-teman yang misalnya meminta bantuan lewat mana? Berdibaik ya kemudian bantuan materi gitu ya enggak perlu sungkan seperti itu. Sama juga ketika meminta bantuan terhadap kesehatan jiwa. Kita bisa membantu diri kita lebih baik dengan meminta bantuan. Namun kita sebagai teman ataupun saudara ataupun siapapun itu yang dimintain bantuan cukup berempati terhadap keadaan itu. Jadi jangan seperti judgmental. Kayak misalnya yang sering kali itu adalah ketika dia menceritakan masalah depresi cemasnya. Kemudian dia lah kalau lo ngeluh aja sih kayak begitu aja lo harus positif dong jangan terlalu banyak ngeluh gitu ya. Ya langsung cut enggak mau lagi dia ngomong. Kalau kita mau berempati terhadap keadaan kita maka kita juga harus berempati terhadap keadaan orang lain. Itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu takut untuk meminta bantuan. Saya kira memang itu sasusnya agak sulit. Kompleks sekali dan agak susah untuk diperhatikan hanya kalau dari tulisan itu saja. Baik, dok. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin karena ketat batasan waktu ini mungkin pertanyaan terakhir dari Siva Salsa. ini mengapa generasi remaja zaman sekarang lebih rentan depresi apakah pengaruh sosial media dalam hidup? Apakah dengan adanya sosial media standar kebahagiaan orang menjadi berubah? Serta ini sekalian ditambahkan dengan pertanyaan di Gokom juga bagaimana agar kita tetap bisa bahagia dalam menjalani hidup ini, dok? Bahagia itu pilihan kita sendiri sebenarnya. Pertama kali yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Seringkali kebalikannya kita sangat mencintai orang lain tetapi kita lupa mencintai diri kita sendiri dan itu yang membuat banyak kasus-kasus tidak bisa move on kemudian juga banyak kasus-kasus putus cinta ada yang mau berniat bunuh diri segala macam itu sebenarnya lebih karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Nah apakah ada pengaruh kehidupan saat ini? Saya sih melihatnya gini di dalam era saat ini memang ada yang bilang bahwa kaum milenia lebih rentan lebih banyak mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa saya kira itu sesuatu yang mungkin dikaitkan karena perubahan hidupan kita berubah saya tahun 20 tahun yang lalu misalnya itu berbeda dengan sekarang tentunya dan kalau tadi dibilang apakah ini media sosial menjadi salah satunya mungkin iya karena kita ini diharapkan pada kehidupan yang serba cepat saat ini orang selalu mengatakan cepat 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 tidak segampang itu cepat kadang-kadang sakit kecepatannya kita lupa bahkan saya pertama kali terjadinya pandemi ini saya sempat berpikir apakah ini cara Tuhan yang memberikan kepada kita itu kesempatan untuk kita slowing down dulu ada satu buku yang menyatakan In Place of Slow Dr. Fedy Ripa itu tahu mungkin di Jepang itu ada satu grup yang mengatakan bahwa dia harus belajar lambat bayangin kalian kalau misalnya nonton adegan waktu tuang teh makan teh hijau bersama itu itu ya ampun kayaknya lama-amat pakai segala dibolak-balik bolak-balik pakai itu kenapa? kenapa kok dilambatin seperti itu? karena sebenarnya kita dengan memperlambat kita memperhatikan kita menjadi lebih aware kita timbul kebijaksanaan kita dengan memperhatikan kalau kita memperhatikannya cuma sekilas doang kita tidak menimbulkan kebijaksanaan nah inilah yang menyebabkan kalau dikaitkan dengan apakah lebih rentan terhadap depresi dan cemas sebenarnya karena ketika cemas itu terjadi karena otak kita kepenuhan kebanyakan mikir kita terus-terusan menggunakan amigdala kita untuk menyimpan memori baik yang baik ataupun yang buruk kemudian kita terus-terusan meningkatkan adrenalin kita bahkan selalu mengalirkan siapa cepat dia dapat siapa dia cepat dia akan mendapatkan puncak kadang-kadang kita lupa untuk sedikit ngegasnya dipelanin dulu supaya ngerem dulu supaya lebih perasaan lebih damai nah ini yang kadang-kadang menyebabkan banyaknya kejala-kejala cemas dan sampai depresi pada anak-anak muda sekarang karena ya itu tadi tapi gak salah juga kenapa dari kecil udah serbat cepat sekarang mau dikit-dikit kalau dulu kita mesti ke beli makanan kita mesti ke tempat makanan sekarang kita cuma tinggal pesan lewat gojek online gitu atau grab online gitu itu yang mungkin membedakan yang paling penting menurut saya selalu saya pesan buat teman-teman itu adalah bagaimana kita tuh aware kalau kita udah merasa terburu-buru nih oh waduh saya ini ngomong terburu-buru nih sekarang saya ngenyadari nih saya ngomong ini terburu-buru lebih cepat daripada saya biasanya kalau saya mengajarkan tentang mindfulness kenapa karena saya mungkin ingin memberikan materi yang lebih komprehensif makanya tadi aku mohon maaf ngomong ke moderator udah gak usah disimpulin dulu ya cepat dulu nah kita tuh membiasakan diri kita cepat seperti itu tapi kita berharap kita tahu oh iya saya melakukan ini karena kesadaran bukan karena tiba-tiba saya impulsif melakukannya sehingga buat kedepannya saya bisa tahu bahwa ketika saya perlu untuk memperlambat ritme makanya saya perlambat dan juga membiasakan diri untuk punya waktu untuk kalau kita bilang itu istirahat makanya saya gak banyak menerima undangan webinar gitu atau undangan IG live kenapa? supaya ada waktu buat diri kita sendiri juga supaya kita lebih baik kenapa saya bangun lebih awal misalnya jam 5 karena saya ingin ada waktu dulu jam 5 sampai jam 6 untuk diri saya sendiri untuk baca buku untuk meditasi untuk membantu diri saya melenung apa yang saya harus lakukan ke depannya itu yang membuat saya jadi lebih baik dan saya berharap teman-teman juga melakukan itu semuanya kok ada semuanya di internet di online di google segala macam bisa dicara cara-cara seperti itu ya terima kasih banyak dok atas jawabannya mohon maaf dok jadi untuk waktunya karena keterbatasan waktu mungkin sudah cukup dari sesi tanya jawabnya apabila ada yang ingin di ingin tahu lagi untuk partisipan kalian bisa lihat langsung kanal media sosial dari dokter andri ya tadi juga ada di mausnya ya dokter andri ya itu untuk kanal media sosial dari dokter andri selanjutnya dipersilakan kepada dokter kicis sebagai pembimbing ikm kelompok 4 untuk memberikan sertifikat kepada dokter andri selaku pemateri kedua baik terima kasih banyak dokter andri atas diskusinya ya sangat menarik mohon maaf aku juga yang membatasi kita mungkin ya terima kasih kebiasa sama lagi antara FK UNISBA dengan FK UNKRIJA dok terima kasih banyak sekali lagi boleh terima kasih bu terima kasih banyak dok selanjutnya untuk sesi diskusi selanjutnya yaitu dari sesi terakhir peka terhadap matamu di era pembelajaran daring oleh dokter Federiva Hamzah spesialis mata konsultan beliau lahir di tanggal 8 September tahun 1975 lalu mendapatkan studi kedokteran di Medan pada tahun 2002 setelah itu melanjutkan spesialisasi di UI tahun 2003 hingga 2007 serta melanjutkan kursus di India hingga menjadi ahli bedah khususnya dalam klasik selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan subspesialistik di bidang vitoretina dan penyakit makula di Jepang selain itu beliau aktif berorganisasi dan mengikuti berbagai kegiatan di berbagai negara pula dan ada banyak pengalaman penelitiannya juga lalu beliau juga menulis serial buku yang mungkin kita juga sudah tahu yang catatan dokter calon dokter yang sudah diangkat juga ke layar lebar ya dok punten nah selanjutnya beliau juga merupakan dokter tetap di Jakarta Eye Center lalu sebelum sesi ini dimulai izinkan saya untuk memantik diskusi ini terlebih dahulu jadi untuk pemasalahan mata di era daring ini banyak yang disebabkan juga oleh e-learning lalu durasi membaca pada gawai lalu juga karena posisi perilaku saat membaca pada gawai itu yang kurang baik sehingga mungkin ada permasalahan pada mata bagaimana bagaimana untuk menanggulanginya kepada dokter Fedriva waktu dan tepat kami persilahkan namun untuk peserta saya ingatkan kembali apabila ada pertanyaan bisa menggunakan fitur chat dengan format nama underscore pertanyaan terima kasih maaf dok masih di mute ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya terima kasih telah mengundang saya ya FKU MISBA terima kasih dokter Andri tadi apa penyampaiannya bagus sekali walau rada-rada kejam-kejam dikit dokter Andri nah sekarang nih saya kebetulan mohon maaf saya tidak menyediakan slide jadi saya hanya apa bertanggung jawab ini ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan via email dari saya eh buat saya nanti saya akan bacakan satu-satu dan akan saya jawab ya nah nomor satu ini ada pertanyaan apa saja dampak negatif pembelajaran daring bagi kesehatan mata nah ini yang kita sebut dengan computer vision syndrome ya atau disingkat dengan CVS nah computer vision syndrome ini ya namanya sindrom ya pasti itu adalah kumpulan dari gejala jadi jadi misalnya matanya jadi lelah matanya jadi merah terus jadi nyeri dan lain sebagainya ini semua karena memang daya akomodasi kita ya mungkin apa teman-teman ingat daya akomodasi bagaimana ya dimana pada saat kita membaca apa muskulosiliaris atau otosiliar di dalam mata menegang sehingga membuat lensa menjadi jembung nah kalau misalnya kita melihat jauh lensanya jadi pipih karena ototnya jadi melonggar begitu jadi kalau tegang-tegang-tegang terus kan tidak bagus ya sehingga matanya jadi cepat-capek jadi lelah dan lain sebagainya nah ini juga kalau misalnya kita kebanyakan di depan gadget atau komputer mata kita jadi jarang mengedip jadi refleks mengedip itu satu menit itu sekitar 15 sampai 20 kali kita mengedip kecuali mungkin ada yang cakep-cakep lewat gitu ngedipnya agak lebih banyak gitu ya hanya saja kalau misalnya kita membaca atau kita ikut daring jual macam apa online itu 15 sampai 20 kali dan berkurang berkurang ya jadi kalau misalnya kita di depan komputer kelamaan atau apa itu akan berkurang turun bisa mungkin 6 kali dalam 1 menit dan itu yang membuat mata kita jadi apa namanya jadi cepat lelah gitu itu dia ya terus mungkin moderator ada yang apa mungkin mau timbal balik gitu karena kalau misalnya saya bacain apa pertanyaan masing-masing ini kayaknya agak agak boring gitu mungkin ada moderator bisa bisa cek takkan kali oh iya dok mungkin tadi sedikit melanjutkan juga ya tadi efeknya juga dok kan baik ada yang tadi yang computer vision syndrome lalu juga mungkin nyambung juga ke pertanyaan yang ada di dokter juga ada efek yang lebih lanjutnya mungkin dok selain ke mata nanti bisa bisa nyebabin kemana lagi ya dok jadi kalau misalnya blue light ya itu kita kenal dengan blue light blue light yang dihasilkan di gadget itu tidak berbahaya buat mata ya jadi sudah ada penelitiannya itu jadi blue light yang dihasilkan oleh gadget atau komputer itu terlalu lemah dan tidak merusak mata seperti tidak membuat katarak lebih cepat tidak merusak makula atau yang kita sebut dengan mungkin age-related macular degeneration tidak ya itu pada orang dewasa gitu nah pada anak-anak kalau misalnya kita terlalu sering anak-anak kita terlalu sering untuk online school dan lain sebagainya itu tanpa kita atur jadwalnya itu akan menginduce minus jadi dia matanya sudah minus minusnya bisa lebih ini lagi progresif cepat sekali gitu minusnya nambah begitu tapi kalau untuk yang lain misalnya kayak bagian mata yang lain itu tidak ada tidak berbahaya kecuali pada anak-anak tadi akan menginduce minus gitu ya bukan gara-gara blue lightnya sekali lagi tapi memang karena melihat dekatnya sehingga bola mata kita melonjong ke belakang oh ya jadi tadi untuk permasalahan lanjutannya sebenarnya paling ada itu untuk anak ya dok lalu ini juga dok gimana biar biar gak perih dok dari keluhan-keluhan mata itu biar gak perih gak mudah lelah gak sakit kepala juga dok ada yang ngomong juga katanya kalau kelamaan nonton atau kelamaan buka laptop itu sakit kepala dok itu tuh gimana dok cara mencegahnya juga pasti ya pasti itu kalau misalnya udah kelamaan ya nomor satu itu atur jarak pandang ya atur jarak gadget atau komputer kamu nah kalau misalnya komputer gadget itu 30 cm ya jaraknya sementara kalau komputer itu 60 cm udah cukup untuk apa biar mata kita itu lebih tenang gitu lebih apa tidak terlalu tegang sekali yang kedua adalah koreksi kacamata kalian gitu ya jadi kalau misalnya kalian mempunyai kacamata yang udah lama gak diperiksa ya periksakan gitu karena kalau misalnya kalian minusnya gak cocok kalian terus berusaha untuk melihat dan memandang gadget itu bisa makin gak enak matanya jadi makin lelah matanya jadi harus kacamatanya yang sesuai yang ketiga setel pencahayaannya ya jadi gak boleh ada sinar di belakang komputer kamu gitu jangan ya atau malah di belakang gitu karena itu akan silau nanti di komputernya lalu usahakan lampu sesuai apa namanya kalau misalnya di komputer itu kita bisa atur lightnya ya brightnessnya susah amat sih brightness ya brightnessnya itu harus disesuaikan dengan penerangan di ruangan kamu gitu terus jangan lupa 2020-20 rules ya kan jadi dalam jarak dalam waktu 20 menit istirahatkan mata 20 20 menit ya istirahatkan mata selama 20 detik melihat 20 kaki gitu 20 kaki itu sekitar 6 meter ya jadi melihat jauh begitu supaya tidak berakomodasi terus tuh mata yang tadi saya bilang gitu jadi mata jadi akan lebih rileks lalu yang selanjutnya adalah jaga kelembapan mata jaga kelembapan mata ini memang gak bisa sendiri ini harus pakai obat tetes mata untuk apa pelembap mata gitu biar matanya tetap moist ingat kalau misalnya kita di depan komputer kelamaan yang menyebabkan mata kita capek itu bukan blue light bukan bukan apa namanya itu sekarang apalah pokoknya bukan itu tapi karena mata kering ya mata kering yang membuat mata kita jadi lambat mengedip ya refleksnya juga berkurang itu yang membuat mata kita capek gitu jadi bukan blue light yang ditimbulkan oleh gadget begitu moderator jadi tadi juga dari jarak pandang terus yang udah pakai kacamata dikoreksi lagi kacamatanya jangan misalnya 2 tahun gak di cek-cek mungkin ya dok ya jangan-jangan udah udah nambahkan minusnya oh iya pada orang dewasa tuh ya kalau misalnya kita daring online school dan lain sebagainya itu sebenarnya waktu yang dilakukan adalah maksimal 2 jam tapi istirahat 15 menit gitu baru memulai lagi gitu ya jadi bukan 2 jam apa seminar tapi 15 menitnya main hp lihat unboxing atau mungkin belajar apa gitu ya enggak enggak begitu ya istirahatnya ya ngeliat yang jauh-jauh pokoknya relaxin matanya jadi jangan lihat komputer terus 50 menitnya lihat hp gitu itu enggak kalau pada anak sebaiknya di bawah umur 4 tahun tidak ada screen time jadi tidak ada gadget sebenarnya ya karena itu akan membuat apa namanya menginduce minus jadi ada gitu ya bisa nambah gitu kalaupun dia misalnya punya minus gitu jadi kalau untuk anak-anak yang mungkin masih apa mungkin SD atau SMP gitu ya di bawah 16 tahun itu sebaiknya 2 jam dan 2 jam itu pun bukan intens tetapi dibagi sesinya mungkin dibagi 3 sesi gitu jadi bukan 2 jam terus-terusan di depan komputer karena itu bola matanya masih berkembang mungkin perlu saya ingatkan lagi mata minus itu terjadi akibat sumbu bola matanya melonjong ya jadi kalau misalnya normal mata kita ini kayak bola tenis orang yang dengan mata minus itu kayak buah kiwi gitu ya jadi melonjong ke belakang sehingga sinar yang jatuh di mata tidak tepat di retina gitu tapi di depan retina gitu jadi makinnya makin lonjong matanya lama-lama kayak The Simpsons gitu oh begini kan enggak ya begitu ya begitu ini mungkin ada pertanyaan juga dok dari Ahmad Syarifuddin ini kalau tadi kan cahaya jangan terlalu banyak di belakang layar nah kalau misalnya setting pencahayaannya sangat redup itu ada pengaruhnya enggak dok khususnya jangka panjang pasti ya kalau misalnya sangat redup juga mata berusaha untuk fokus gitu jadi ya usahakan benar-benar sesuai dengan ruangan gitu pencahayaan ruangan jadi jangan terlalu rendah juga jangan terlalu tajam juga makanya kalau misalnya kita tidur matiin lampu terus kita main HP itu mata akan lebih cepat capek itu lelah banget gitu karena mata dipaksa untuk fokus dan cahaya itu benar-benar silau di mata kita gitu jadi sebenarnya sih tidak bagus ya kalau misalnya matiin lampu sambil tapi bukan kayak yang di hoax-hoax yang beredar di sosial media gitu atau dia WA matanya jadi bedara lah jadi timbul tumor lah dan lain sebagainya itu salah ya mata akan jadi lelah aja gitu sehingga ya memang apa namanya tidurnya itu jadi enggak enggak baik gitu mungkin itu untuk yang tadi jadi pertanyaannya lalu ini ada pertanyaan lagi dok yang terkait untuk pencegahannya kan tadi yang 2020-2020 dok nah misalnya nih kita apalagi ini yang mahasiswa ya dok kan kalau kuliah dari suka panjang lebih dari 2 jam mungkin dok dan pematerinya terus aja berbicara tanpa berhenti kita juga jadi harus memperhatikan terus dari laptopnya apakah ada pencegahan lainnya dok yang bisa dilakukan lalu atau bagaimana cara baiknya agar pematerinya juga enggak ini ya yang Fatima ini agar pematerinya paham atas rule 2020-2020 itu sebenarnya kalau misalnya enggak bisa melakukan 2020-2020 rules itu ya ngikutin yang tadi mungkin saya udah katakan ya yang periksa kacamata dan jaga kelembapan mata dan lain sebagainya gitu tapi kalau memang semuanya enggak bisa ya udahlah matanya jadi capek jadi konsentrasi puyar dan enggak bisa memang enggak bisa ngeles juga kamu memang udah ibadatnya gimana caranya dok kalau misalnya lari 2 kilometer tapi enggak capek gitu ya sama aja kan enggak bisa gitu ya tetap capek juga jadi enggak bisa enggak bisa harus berhenti ingat ya 2 jam kalau misalnya memang kamu enggak bisa 2020-2020 rules ya 2 jam berhenti 15 menit gitu ya kan 15 menit ngeliatnya yang agak jauh-jauh gitu karena kan enggak mungkin juga kan dalam 20 menit terus tiba-tiba oh iya ya baru keinget ya gitu terus abis itu langsung 20 detik gitu mengalihkan apa pandangan gitu kadang-kadang lupa kita apalagi kalau udah konsentrasi terima kasih banyak lalu ini juga sekaligus menambahkan lagi ada pertanyaan juga baik di google form yang sudah dikirimkan ke dokter ataupun ini juga di grup chat ada lagi kalau misalnya kita tadi enggak bisa lalu apakah ada suplemen atau makanan atau vitamin yang dapat membantu dari kesehatan mata ini atau tidak ada dok kalau untuk suplemen yang membuat mata tidak cepat capek itu enggak ada sih ya hanya saja ada suplemen mungkin yang bisa membantu mata supaya tidak kering tetapi dry eye atau mata kering yang ini ya bukan akibat dari gadget gitu memang mungkin karena usia ya ini omega 3 ya pemakaian omega 3 gitu jadi minyak ikan ya kalau kita sebut ya dok ya gitu jadi ini bisa untuk dry eye tapi memang yang age related bukan bukan akibat dari kehidupan komputer kebanyakan jadi enggak ada enggak ada enggak ada suplemen disayangkan ya enggak ada mungkin ada juga bisa pakai yang bisa dilembabkan lagi mungkin yang matanya pakai yang moisturizer gitu iya pakai moisturizer gitu ya jadi itu pun memang enggak bisa sembarangan juga kita belinya gitu sebaiknya memang harus ke dokter ya biar di resepin karena moisturizer mata pun berbeda-beda gitu jadi ada yang pakai bahan pengawet ada yang tidak pakai bahan pengawet gitu tapi sebaiknya memang yang memakai tetes mata yang tidak ada bahan pengawetnya yang protek kecil-kecil gitu ya preservatif free istilahnya gitu iya dok terima kasih banyak dok lalu ini tadi berarti ada pertanyaan lagi dok dari yang Google Form lagi ini kalau yang minusnya udah gede ini gimana ya dok kira-kira apakah bisa dicegah supaya gak makin nambah lagi atau ada obat atau ada tindakan yang dapat dilakukan mungkin dok agar minusnya tidak nambah lagi jadi minus itu sudah mulai stabil di saat kita usia 18 tahun ke atas jadi kalau misalnya udah 18 tahun ke atas itu umumnya kacamata kita sama-sama aja nih gak nambah-nambah lagi gitu umumnya ya walaupun ada juga yang masih nambah-nambah gitu yang biasanya minus-minus tinggi itu masih nambah-nambah gitu karena progresifitas mungkin bola matanya makin lonjong kali ya keturunan nah kalau misalnya sudah di atas apa di atas minus 3 kan itu udah apa ya kacamatanya mungkin udah berat rasanya udah gak enak gitu ya ya memang jalan satu-satunya memang harus dioperasi gitu dilakukan tindakan gitu tapi ada juga sekarang apa namanya apa orto-key namanya itu kontak lens yang membantu ya kita gak perlu lakukan tindakan lasik dan lain sebagainya ya bisa lakukan lensa dan lain sebagainya ini pakai kontak lens saja yang dipakai pada saat tidur nanti paginya kita buka kita bisa melihat tapi tidak permanen kita bisa melihat tanpa kacamata tapi tidak permanen gitu ada namanya sekarang orto-key gitu jadi bisa dengan kontak lens bisa dengan tindakan ya berarti tadi bisa lakukan tindakan juga untuk yang tadi bertanya lalu selanjutnya ini juga ada pertanyaan dok di grup chat dari Afina Faza dok izin bertanya apakah komputer vision syndrome dapat meningkatkan resiko dari ablasio retina pada pasien myopia gravior atau yang berat mungkin ya dok ini lalu untuk operasi lasik masih bisa dilakukan tidak dok di era pandemik ini terima kasih jadi salah satu penyakit yang mungkin dokter itu paling dokter mata itu paling takut banget ketemu ya karena ini akan mengancam ke penglihatan adalah ablasio retina dimana retina kita itu lepas kalau misalnya ablasio retina itu tidak bukan faktor risikonya untuk di depan komputer enggak jadi enggak ada hubungannya mohon maaf ini anak saya nangis teriak-teriak mungkin kedengaran suaranya mohon maaf jadi jadi ablasio retina itu tidak ada hubungannya dengan melihat komputer terlalu lama gitu jadi orang di atas minus 3 itu risiko untuk terjadinya ablasio retina lebih tinggi gitu oke jadi minus tinggi merupakan faktor risiko untuk ablasio retina dan usia juga jadi enggak ada hubungannya sama komputer tadi pertanyaan selanjutnya apa ya lalu ada juga pertanyaan tentang kacamata anti radiasi dok mungkin di form juga banyak yang bertanya tentang kacamata anti radiasi itu efektif atau enggak disini juga ada Nadia Hanifa baru banget bertanya tentang kacamata anti radiasi dok oke satu lagi nih anti radiasi itu no harm boleh dipakai boleh enggak terserah gitu karena memang radiasi komputer yang dihasilkan itu tidak berbahaya untuk mata ya blue light itu tidak berbahaya untuk mata jadi no harm pakai aja enggak masalah gitu enggak 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 ada enggak ada ininya cuma memang apa di depan komputer itu ya yang membuat mata capek itu adalah mata kering gitu karena mata kita jadi refleksnya refleks mengedipnya berkurang bukan karena blue light jadi no harm silahkan kalau misalnya mau pakai ya pakai enggak enggak kalau pada anak kecil anak kecil kan sering tuh sekarang ditawarin itu ya oh ini kacamata anti radiasi untuk anak kecil gitu bukan gara-gara kamu anaknya dipakaiin itu terus bisa berjam-jam juga di depan komputer enggak enggak boleh enggak bisa gitu ya tetap kita lebih bagus mengajarkan anak kita untuk disiplin untuk screen time-nya seperti yang saya bilang tadi memang di bawah 4-4 tahun memang enggak boleh pakai gadget gitu mungkin di atas 4 tahun mungkin diajarin gitu bagaimana caranya satu jam dalam sehari terbagi prosesi daripada pakai apa namanya kacamata anti radiasi biasa aja gitu jadi enggak 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 oh iya anak kecil juga jangan jangan dikasih gadget itu 2 jam sebelum tidur akan mengganggu ritme tidurnya nanti oh iya terkait blu-ray dok jadi ada pertanyaan juga nih dok kalau blu-ray dari gadget kan enggak bahaya apakah ada blu-ray yang bahaya dok terus kalau sumber blu-ray itu dari mana dok jadi itu biasanya dari matahari yang bahaya ya jadi blue light yang di hasilkan di ultraviolet itu yang berbahaya buat mata sehingga jadi mempercepat katarak orang-orang yang tinggal di pesisir kemungkinan kena kataraknya lebih cepat begitu ya terus juga ada yang disebut dengan age-related macular degeneration itu juga mengganggu mengganggu macula gitu jadi memang blue light yang dihasilkan oleh matahari bukan blue light yang dihasilkan oleh komputer gitu ya berarti kalau misalnya kacamata itu sendiri sebenarnya enggak terlalu ngefek kalau misalnya kita ngeliat laptop tapi kalau ngeliat matahari langsung mungkin baru adain enggak boleh jangan nanti ada namanya solar retinopathy rusak nanti makulanya jadi makin itu itu beda lagi jadi jangan juga berarti ya dok enggak boleh selanjutnya dok ada pertanyaan lagi dok ini dari Jifom lagi kalau misalnya nih pada anak-anak dok biasanya ya kan ada yang main game ada yang emang lagi belajarnya itu sambil berbaring mungkin dok itu ke mata sendiri ada pengaruhnya tidak dok dan bagaimana cara yang lebih baik supaya tidak terjadi kerusakan pada matanya pada anak-anak ini ya ya pada anak-anak ya tadi kan sudah saya katakan kalau misalnya di depan gadget itu ya harus 30 cm begitu ya anak-anak kan kadang-kadang enggak tahu dia ya mau jauh dekat jauh begitu justru kita itu tidak sangat-sangat tidak dianjurkan ya anak-anak sambil rebahan melihat HP dan lain sebagainya itu sangat tidak dianjurkan karena akan menginduce minusnya jadi nambah atau malah memang nambah minusnya jadi ya sebaiknya jangan dilakukan begitu tidak boleh langsung dibilang ke anaknya harus ya posisi juga ya harus menentukan posisi harus menentukan duduknya kalau bisa kakinya yang ada senderan kaki begitu biar bisa kakinya enggak tergantung terus juga jarak lihatnya juga jangan terlalu tinggi ke atas begini atau malah ke bawah begini jadi harus perhatikan betul-betul nih kalau pada anak-anak enggak boleh ya sembarangan aja ngasih gadget terus udah deh mamanya juga main gadget larang-larang anaknya main gadget jangan main gadget tapi mamanya masih main HP atau papanya masih main HP ya sama aja anaknya juga pasti ngikutin nah iya dok izin lanjutkan pertanyaannya juga tadi kan untuk anaknya nah ini untuk mamanya juga dok jadi mamanya juga sering nyerbahan gitu dok itu apakah ada posisi yang benar-benar baik mungkin untuk selain tadi dari jarak apakah kita harus duduk-duduknya dengan posisinya menyender atau tidak itu yang mungkin yang seperti apa dok yang paling baik iya duduk ya memang apa namanya kita posisinya juga jangan terlalu lurus begini ngeliat ke depan begini kalau mau nyender ya nyender aja gak apa-apa ya asal jangan terlalu mendongak dan jangan terlalu apa namanya tunduk ke bawah banget ya jadi ya mungkin apa layar komputernya mungkin agak sedikit diturunin jangan terlalu sejajar banget gitu karena ini akan jadi kaku disini jadi turunin sedikit aja saya rasa udah cukup gitu jadi gak perlu aneh-aneh lagi nah iya dok terima kasih jadi lalu ada pertanyaan lagi dok ini kalau misalnya tips untuk kesehatan mata yang matanya udah lelah tapi tugasnya masih numpuk itu kira-kira gimana ya dok waduh itu pikirkan sendiri karena memang susah ya gimana coba kalau misalnya ya tadi yang seperti saya bilang memang dalam 2 jam memang kamu memang harus istirahat gitu gak bisa gak bisa semerta-semerta membenarkan semua ya gak bisa lah saya kan banyak tugas ya siap-siap aja matanya jadi capek siap-siap aja matanya jadi kering cuma ini kan gak permanen ya ini kan temporary ya jadi ya tidak berbahaya-berbahaya banget sih begitu seperti yang tadi mungkin kamu ada yang pertanyaan bilang bisa menyebabkan ablasi retina dan lain sebagainya sih enggak ya nanti mungkin sesi berikutnya kalau misalnya mau ngundang saya kita ngomongin tentang ablasi retina silahkan gitu cuma gak ada sih gak ada gak ada gak ada hubungannya ya dok lalu ini juga ada pertanyaan dari Hafizah Nur Agni ini baru muncul dok mata saya suka tiba-tiba gatel di sudut mata bagian dalam dan kalau sekali gatel dikucek itu gatelnya makin gak selesai-selesai dan biasanya dari satu mata jadi dua-duanya juga jadi gatel kira-kira penyebabnya kenapa dan bagaimana cara mengatasinya itu lah kamu stalking IG mantan melulu sih gimana gak gatel matanya ya kan mata gatel itu bisa macam-macam gitu ya bisa juga dari alergi ya bisa juga dari mata kering akibat gadget yang kelamaan gitu ya memang pastinya kalau misalnya kita kucek mata ya pasti makin gatel karena apa histamine kan keluar pada saat kita lagi kucek mata itu jadi ya makin dikucek makin asik kan makin dikucek akhirnya jadi bengkak retin apa korniannya jadi iritasi apa mata jadi iritasi korniannya jadi mungkin ada apa luka dan lain sebagainya gitu jadi erosi dan lain sebagainya jadi ya kalau misalnya matanya sudah gatel itu ya mungkin bisa di stop dulu gadgetnya nih ya pakai obat tetes mata pelembab dulu ya biar mata kita itu terjaga kelembabannya gitu nah kalau kita di depan komputer mata kan jadi kering tuh ya jadi sering iritasi tuh mata jadi lebih merah kelihatannya dan merah syaraf memberikan instruksi ke otak untuk mata kita supaya berair nih supaya berairnya bukan cuma dikit banyak banget gitu tapi tidak terdistribusi yang baik makanya kita kalau di depan komputer kelamaan matanya jadi kering jadi merah jadi berair banyak dan gatel gitu terima kasih dok tadi juga atas jawabannya terus tadi juga ada tanggapan katanya gak punya mantan dok untuk jadi yang like-like kamu tuh siapa ada pertanyaan juga dok ini dari yang Lily Mutiatul ini juga mungkin dokter untuk meluruskan sekali lagi dok katanya kalau lihat matahari oh ini ternyata di private ke saya mungkin dari dokter tidak bisa melihat mauin izin tanya dok katanya kalau lihat matahari pagi jam 6 selama 10 menit dapat mengerangi mata minus itu benar gak sih dok terima kasih saya itu dok saya hampir tersedak ya gak usah jangan gak boleh melihat-lihat matahari itu gak ada hubungannya melihat matahari sama bayangin aja mata kita minus tadi kan karena bola mata sumbunya memanjang ya ya kali kalau misalnya melihat matahari sumbu bola matanya menciut lagi gitu gak masuk akal kan termasuk dengan termasuk juga kacamata-kacamata yang dijual kacamata ion lah kacamata kacamata ponari gak ngerti cuma ya gak mungkin lah ya jadi sumbu bola mata yang melonjong ke belakang jadi kembali normal gak bisa jadi depan matahari itu bahaya banget gak usah dilihat-lihat matahari ya gitu jadi intinya jangan jangan lihat matahari iya hampir aja gak berani lihat matahari kamu pula yang berani selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Nindi dok saya pasien orto semenjak kuliah online mata saya jadi kurang jelas melihatnya meskipun memakai lensa tiap tidur apakah ini efek mata saya yang kering dok bisa jadi gitu orto-key ini kan juga ini apa ya sekarang lagi ngetrend banget nih jadi orang-orang dengan mata minus-minus yang di bawah tiga gitu itu bisa memakai orto-key terus di bawah tidur dan paginya bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata tapi mata keringnya ya tetap gitu apalagi ya kelamaan di depan komputer ya pastilah tetap refleks mengedipnya berkurang jadi jangan disalahin juga orto-keynya gitu ya perhatikan juga kelembapan mata gitu mungkin biasanya dokter kalau misalnya udah ngasih orto-key dia kasih pelembap mata ya dipakailah pelembap mata sesuai yang dianjurkan dokter bisa empat jam sekali atau tiga jam sekali atau malah sejam sekali gitu kalau masih berlanjut juga berarti mungkin kamu gak cocok memakai kontak lens dan lain sebagainya ya itu harus diomongin lagi sama dokternya gitu ya dok jadi selanjutnya ada ini dok mungkin ini keterbatasan waktu juga mungkin ini pertanyaan terakhir apa-apa oke dok siap nah selanjutnya ada dari pertanyaan Siva Salsa dok dok apakah terlalu sering menggunakan kacamata minus membuat minus semakin menambah atau sebaliknya jarang memakai kacamata minus apakah menambah minus pada mata terima kasih iya jadi minus itu kalau mau naik naik aja jadi gak bisa disalahin pakai kacamata kalau misalnya pakai kacamata terus minusnya jadi nambah atau mendingan gak usah pakai kacamata karena nanti matanya jadi manja ya itu mata atau pacar gitu ya dimanjain gitu gak ada gak ada hubungannya moderator jadi karena minus ini terjadi akibat genetik mostly gitu jadi kalau misalnya pun dia gak pakai kacamata minusnya yang dinambah ya nambah terus karena sumbu bola matanya melonjong ke belakang gitu jadi bukan kacamatanya justru kacamata sangat-sangat berguna gitu sehingga ya kamu kalau melihat tidak maksa dan bahaya kan kalau misalnya matanya diturun-turunin gitu misalnya aku minus 8 tapi aku gak berani minus 8 minus 6 aja gitu ya konsekuensinya adalah melihat jauhnya jadi bureng begitu ya dan di depan komputer jadi gak enak ngelihatnya jadi cepat capek dan lain sebagainya dibilang sombong lagi ya paling sering itu dibilang sombong saya pernah punya pasien minus 12 dan dia tidak pernah pakai kacamata selama dari umur 18 tahun luar biasa ya ya dan itu gak boleh ini mungkin ada masih ada sisa waktu sedikit dok silahkan gak apa-apa izin bertanya maaf agak random jika kita sering melihat layar kita akan kurang kedip sehingga kita matanya mudah kering kalau misalnya kita kedip-kedipin sendiri dapat mengurangi mata kering gak dok lupa kitanya pasti karena kita terlalu fokus di depan komputer dimana tulisan-tulisan di komputer itu tidak setegas di cetak gitu ya kayak di buku dan lain sebagainya belum lagi sinar atau flickernya itu yang dihasilkan oleh layar komputer itu bikin lebih lelah gitu ya kali kamu ngedip-ngedip sendiri saya gak percaya sih apalagi pada saat dimarahin dosen dan lain sebagainya pasti kamu udah begini terus kan gak akan mungkin kamu bisa ngedip-ngedip sendiri gitu ya gak bisa ini masih ada sisa dua menit ada pertanyaan ini juga ternyata di private dok ini ada pertanyaan kalau misalnya kita habis ngaji atau habis kuliah daring salah satu mata itu ngeliat kayak ada titik-titik hitam gitu kenapa ya 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 jadi titik-titik hitam itu dihasilkan biasanya di vitrius ya 80% mata kita itu isinya jelly agar-agar ya yang kita sebut dengan vitrius dia transparan bentuknya nah vitrius ini terdiri dari serabut-serabut kolagen nah serabut-serabut kolagen ini kadang-kadang memang faktor usia juga bisa faktor mata minus juga bisa dia lebih cepat menggumpal atau yang kita sebut dengan clamping ya jadi itu yang bergerak-gerak di mata kita gitu jadi ngeliat ke kiri tiba-tiba kayak ada nyamuk liat ke kanan ya tiba-tiba ada bayangan mantan gitu jadi itu tidak berbahaya jika mungkin melihat floatersnya satu terus tiba-tiba hilang terus bulan depan ada lagi gitu nah walaupun begitu memang tetap harus diperiksa ke dokter spesialis mata ya khususnya subspesialis retina biar dilihat gitu apakah ada penipisan retina dan lain sebagainya nah yang berbahaya itu jika tiba-tiba mendadak mata kamu tuh kayak ngeliat titik-titiknya yang banyak banget gitu lebih dari 10 gitu dan gak habis gak hilang-hilang gitu ya kamu lihat ke kiri dia kayak rambut sadako itu ya yang yang ke bawah begitu ya itu itu yang bahaya takutnya ada apa takutnya yang tadi nomor satu abelasi retina ya lepasnya saraf mata lepasnya saraf mata ini faktor risikonya memang tadi yang seperti saya sebutkan minus tinggi itu di atas minus 3 nah makanya orang-orang di atas minus 3 itu harus dicek retinanya setiap 6 bulan sekali takutnya ada penipisan atau yang disebut lattice degeneration yang ada udah ada bolong-bolongnya gitu nah itu akan segera dilaser tetapi kalau misalnya tadi pertanyaannya cuma ngeliat sebentar aja gitu ya titik-titiknya itu mostly tidak berbahaya tapi tetap harus diperiksakan ke dokter ya takutnya ada apa-apa terutama kalau kamu di atas minus 3 gitu deh terima kasih dok berarti tadi diperiksakan ke dokter saja ya walaupun belum tentu bahaya iya soalnya saya sering banget melihat itu ya mendapatkan pasien yang floaters terus tiba-tiba begitu saya lihat wah udah robek saraf matanya ya tiba-tiba udah lepas gitu harus dioperasi besar fitrectomy itu kan ampun deh fitrectomy itu ya udah lah mahal penglihatannya juga tidak kembali normal mudah-mudahan teman-teman disini yang melihat seminar ini tidak pernah ada yang mengalami ablasi retina ya gitu ya jadi itu bahaya sekali gitu ya penglihatan tidak bisa kembali normal lagi permanently buram walaupun udah dioperasi jadi jangan main-main sama floaters juga sih gak boleh ya terima kasih dok atas jawabannya mungkin karena mas moderator ini ada satu lagi nih yang mungkin saya harus sharing ke teman-teman semua boleh-boleh dok boleh terutama cewek-cewek nih yang matanya saya lihat pada pakai kacamata semua tuh ya jadi sekarang tuh kan banyak banget tuh folks yang bilang kalau misalnya bukan dari sekarang dari dulu orang dengan ibu hamil dengan mata minus tinggi harus disesar ya ya kan itu waktu saya waktu saya sekolah di Jepang saya ngomong itu sama profesor saya mas sensei saya saya diketawain ya dia bilang coba kamu cari semua literatur yang mengatakan orang dengan mata minus tinggi saraf matanya lepas saat mengedan langsung saya cari di semua itu pubmed ya satu pun tidak ada yang memberikan conclusion bahwa ibu hamil dengan mata minus harus kalau mengedan saraf matanya lepas malah ada penelitian yang ibu yang sudah lepas saraf matanya sudah dioperasi terus disuruh lahiran normal retinanya gak kenapa-kenapa gitu jadi ini bekal juga buat kalian mana tahu ada pasien yang nanya oh saya mana tahu dari kalian yang mau spesialis objin tetap harus cek retina dulu biar dilihat dokternya gitu jadi bukan gara-gara mengedan lagi jalan-jalan di mal pun orang dengan risiko minus tinggi orang dengan mata minus tinggi risiko lepas saraf mata gitu bahkan banyak pasien saya yang lagi jalan-jalan lagi bangun tidur jadi bukan gara-gara mengedan terus copot kayak mata Annabelle gitu kan mungkin gitu ya gak segampang itu mata kita itu lepas bukan gara-gara mengedan gitu gitu aja sih dari saya itu penting sekali karena banyak sekali dokter yang masih percaya akan hal ini jadi saya tekankan sekali lagi jangan berarti tadi ya hoax juga untuk gara-gara mengedan jadi lepas retinanya mungkin ya dok jadi jangan gak ada literaturnya kalau ada mungkin kalian bisa kirim ke email kita belajar sama-sama mana tahu ya ada tiba-tiba penelitian baru siap dok selanjutnya terima kasih banyak atas diskusinya selanjutnya kepada dokter Kince selaku pembimbing IKM kelopok 4 dapat memberikan sertifikat tapi sebelumnya kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau misalnya pengen kepo-kepo tentang ilmu kesehatan mata khususnya bisa japri ke dokternya dan ini untuk medsosnya ada IG-nya ada Twitter ada juga YouTube-nya ya dok silakan YouTube-nya ini silakan aja DM benar-benar saya jawab dok lalu selanjutnya kepada dokter Kince dipersilakan untuk memberikan sertifikat kepada dokter Riva suraku pemateri ketiga terima kasih terima kasih banyak dokter Riva saya sendiri ini sharing sedikit dari saya pakai kacamata itu setelah lulus dokter dok dan selama hampir 20 tahun lulus dokter tetap minusnya cuma setengah dok karena ya maksudnya selalu dipakai juga gitu terus ya tidak percaya hotshot yang macam-macam itu yang aneh-aneh lihat matahari lah dan lain-lain semoga kita bisa kerjasama lagi di lain waktu bisa beri acara lagi mohon maaf atas segala kesurangan Assalamualaikum 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 terima kasih dok lalu tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk ketiga pemateri yang sudah menemani kita dari pagi hari ini dari Rianti dokter Andri lalu dokter Riva yang baru saja menyelesaikan sesi diskusinya lalu saya izin menyimpulkan untuk sesi diskusi pada pagi hari ini diawali dari Rianti dari Rianti menyampaikan materi tips dan trik dalam pembelajaran daring itu intinya adalah lima benar yaitu yang pertama mindsetnya yang kedua instrumennya harus benar posisinya harus benar lalu cara belajarnya pun benar dan istirahat yang benar seperti itu lalu untuk pemateri kedua yaitu dokter Andri yang pertama itu kelelahan itu awalnya terjadi di awal-awal pembelajaran daring atau dari WFH nah agar kita bisa mengkeep up dengan kesehatan mental kita kita harus melihat ekspektasi kita kita tidak bisa menyemakan antara yang seharusnya dan yang sekarang yang kita alami jadi kita harus menurunkan ekspektasi kita lalu untuk cemasin diri itu bagian diagnosis klinis dan yang tadi untuk yang penyintas bisa terapinya bisa dipikirkan kembali lalu bisa juga tapi lebih utama untuk relaksasi dulu jadi relaksasi dulu sebelum tadi ke terapi medikamentosanya lalu untuk gangguan tidur bisa dipengaruhi oleh pola tidur sendiri jadi pola tidurnya perlu diperbaiki lagi lalu untuk gangguan emosi pada anak yang kecanduan gadget itu memang rentan tapi masih diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut lalu banyak yang bilang itu bahwa kaum milenial itu rentan depresi atau rentan gangguan kesehatan jiwa itu bisa jadi karena kebanyakan mikir atau adanya peningkatan adrenalin tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa aware ke gangguan pada kesehatan mental itu nah selanjutnya untuk sesi terakhir itu yang pertama adalah tentang computer vision syndrome itu tuh adalah kumpulan istilah untuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan gadget nah cara mencegahnya itu kita harus mengatur jarak pandangnya kita harus koreksi kacamata atur pencahayaannya yang cukup jadi jangan ada sinar yang berlebih atau sinarnya juga jangan sampai kurang lalu istirahatkan mata dengan 20-20-20 rules kalau misalnya tidak bisa minimal 2 jam sekali kita harus istirahat selama 15 menit dijaga kelembapan mata kita lalu untuk penggunaan kacamata itu yang anti radiasi itu tidak ada no harm jadi boleh dilakukan walaupun cahaya blu-ray dari gadget itu sebenarnya tidak bahaya yang bahaya itu adalah blu-ray yang dari matahari lalu yang terkait dengan titik-titik mata itu tidak berbahaya lalu tapi sebaiknya diperiksakan ke dokter mata yang terakhir adalah yang yang hoax itu retina yang rusak apabila kita mengedan saat melahirkan jadi yang ibu hamil yang mau SC gara-gara minusnya tinggi itu sebenarnya adalah hoax seperti itu mungkin untuk simpulan dari setiap sesi yang kita jalani pada hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya maupun panitia secara umumnya mohon maaf apabila ada kecalahan kata yang tidak berkenan di seluruh partisipan untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC terima kasih kepada saudari jodha isham setia di sarjana dokteran yang telah memimpin jalannya diskusi webinar pada hari ini selanjutnya untuk peserta ataupun partisipan untuk mengisi evaluasi acara pada google form yang telah tersedia dalam kolom chat agar mendapatkan elektronik sertifikat saya mewakili suruh panitia mengusapkan terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh